Bang Radit, mungkin bisa diceritain kabarnya nih Alilintar ada sakit, mungkin bisa dijelaskan sakit apa? Mengacu ke penundaan kita terakhir kemarin, memang saat ini klien masih berada di Malaysia, lagi dalam terapi pengobatan, saat ini memang saya tahu rekan-rekan media juga pasti nanya bertanya-tanya gitu kan, sakit apa sih gitu kan, nanti akan kita jawab setelah dapat hasil rujukannya saya terima. Kan biar sama-sama enak kan, biar saya lampirin surat rujukannya apa, jadi tertulis juga, jadi jawabnya juga lebih enak, jadi nggak ada pandangan-pandangan miring dari luar sana. Sejak kapan sih Bang mungkin Pak Alilintar sendiri sakit terus berobat di Malaysia? Sebenarnya kalau sakitnya apa sih sebenarnya bukan sakit sih, lebih ke terapi ya. Penyakitnya apa kan saya rasa itu confidential ya, nanti biar dijabarin, biar ditunjukkan juga dari bukti surat rujukan dari rumah sakit di Malaysia gitu ya sih. Riwayat sakitnya apa mungkin Bang? Tahu nggak sih yang dialami riwayat sakitnya apa? Apa punggungnya sakit atau apa tuh? Ya nanti biar kita acuan kerujukannya sih biar sama-sama enak kan. Kan kalau saya ngomong setelah takutnya salah, kan kan saya juga bukan bakar dari kedokteran juga kan, saya pengen rukung nanti biar saya acuan, terus saya jabarin juga, rujukan dari Malaysia seperti apa, penyakit seperti apa, jadi biar rekan-rekan di sana juga nggak ada berpikir buruk terkait dari penundaan sama ketidakhadiran dari klien saya gitu. Mungkin kondisinya sendiri gimana sih Bang sekarang? Saat ini kondisinya baik sih, cuma masih dalam menjalankan terapi ya, terapi juga, kalau nggak salah sementara dua kali ya, masih dalam terapi, nanti masih ongoing juga, nanti begitu-begitu kondisi semakin baik akan kembali ke Jakarta lah pasti. Sudah berapa lama mungkin Bang? Di Malaysia sih, pengetahuan saya yang saya denger dari manajemennya kurang lebih 4 bulan deh. Berarti itu terjadi pas dia sudah di Malaysia ya, bukan sebelumnya? Memang ke Malaysia memang ada niat bis, kan seperti kita tahu juga, kalian yang tadi juga intervener ya, ada usaha juga di Malaysia, dan sambil dia menjalankan, itu udah sebuah kegiatan rutin dia. Jadi kalau dia ke Malaysia itu, dia sambil berbisnis juga, ada usaha di sana juga, dan sambil kena api juga. Terus sudah tahu belum Bang, besok ada pemanggilan kedua nih, untuk diperiksa? Ada, ada kita tahu kok, besok kebetulan saya juga sama akan menghadap ke sana, menjelaskan sesuatu lah, menghadap sama kami sama penyidik. Tapi dari pihak polisian sendiri, bahwa yang hadir tuh harus pahalian ntar langsung nih Bang, gimana? Ya pasti, namanya panggilan kan diwajibkan, yang dihadirkan ya pasti terlapor ya. Semoga pada saat ini kan, ya besok kita berketemulah, pasti akan saya jabarkan kenapa ketidakhadiran itu, kenapa? dasarnya apa, kan pasti ada reason-nya gitu. Tapi Pak Halintar sendiri udah tahu Bang, bahwa besok dipanggil? Tahu, 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 tahu. Kita sudah sampaikan kok semua, cuman kan klien saya juga pasti ada reason kan? Makanya nanti kita akan hadir besok, saya jabarin semua. Kapan sih Bang rencana pulang ke Indonesia? Saya cepat ya Pak sih, saya cepat ya Pak sih. Kalau pesan dari Pak Halintar sendiri, ada pesan nggak sih Bang? Pesan-pesan terkait dalam peristiwa ini ya, saya terhadapin. Ya, hargai, jalani, dan hormati peristiwa yang sedang berlangsung. Itu aja sih, nggak usah nambah musuh tetap nambah saudara itu. Masih sama seperti yang sebelumnya. Sejauh ini ada komunikasi untuk melakukan perdamaian ini kan, boleh dibilang masalah keluarga nih sebelumnya. Ada nggak Bang? Oh, ada kok. Saya udah ketemu sama puasa hukum dari pelapor, udah ngomong baik-baik, nyari titik temu. Cuman ya, hingga pada saat ini mungkin belum nemu titik mufakat deh, kata mufakat. Cuman, silaturahim itu udah kita bangun kok. Karena emang saya juga udah-udah utarakan juga bahwa klien saya sehingga pada saat ini tetap berprinsip pada musyawaranya sih nggak mau ribu-ribu panjang gitu kan. Atau juga ini kan jangan sampai yang berperistiwa ini pihak lain, tapi yang dikorbankan adalah anak itu sendiri. Bang, ini kan panggilan kedua kalau misalkan sampai nggak hadir, bakal ada gelar perkara terus mungkin pemanggilan paksa, jemput paksa, penangkapan, gimana Bang? Ya, saya rasa itu kewenangan kepolisian ya, cuman kan juga saya rasa itu kan prosedur formil, mas. Dan kalau tidak hadir itu memang disengaja, dia hilang, dia buron, itu kan baru yang dijemput paksa dan lain-lain. Ini kan klien saya kan dihadiri oleh kuasanya, dasarnya tidak hadir itu jelas, tempat tinggalnya pun jelas, lokasi sekarang pun diketahui, saya rasa tidak sampai saya ekstrim itu lah. Atau juga klien saya kan juga bukan korutor, bukan bandar narkoba kan. Kalau komunikasi sendiri sama pihak lawan, gimana sih Bang? Mungkin ada obrolan apa lagi? Ya, ada. Pastikan saya turunin dulu ya, antara kuasa telapor sama kuasa telapor, saya sendiri ngobrol baik-baik, mufakatnya seperti apa, ya itu confidential lah. Tapi kan yang pasti ada memang beberapa part yang bisa untuk kita jabarkan untuk publik, ada memang beberapa part yang memang confidential sifatnya gitu. Tapi kalau ada anggapan terkesan santai, bahkan menyepelekan kasus ini itu gimana Bang? Karena dari awal kan dilaporin di LPAI, terus katanya pihak halilintarnya nggak pernah dateng gitu gimana? Sebenarnya santai atau tidak santai itu kan sebenarnya anggapan orang ya. Kalau santai atau tidak santai itu kan lebih ke gini, ada memang hadir, seperti statement saya sebelumnya nih, waktu press conference sebelumnya, ada memang hadir yang diekspos. Ada nggak hadir yang nggak diekspos. Ada juga memang orang yang ingin diekspos terkait dari sikap dia sewaktu menghargai prosedur hukum, ada juga memang yang di asalan operation gitu. Dia memang kalau untuk klien saya, menurut saya kita nggak santai sih ya. Cuma kalau pertama pasti tanya santai atau nggak, terus tanya apa kita ngerasa bersalah atau nggak. Ya salah atau nggak itu kan nanti peristiwanya nanti, santai atau nggak itu kan pembawaan seseorang gitu sih. Apa klien Abang takut menghadapi pemeriksaan ke sepertapa mungkin? Ya kalau takut sih sebenarnya nggak sih ya, mungkin lebih-lebih ke memang sedang-sedang berhalangan aja mungkin. Berbentur dengan jadwal-jadwalnya aja. Kan seperti kita ketahui nih, COVID ini kan nggak ada yang bisa-bisa-bisa prediksi ya. Uncriptable condition kan. Dan juga sebenarnya klien saya waktu udah mau pulang juga kebentur dengan acara sama ada peristiwa COVID ini. Nggak lah kalau takut, nggak lah. Takut sama Tuhan, menurut.